Intro Oke hi sir balik lagi sama gua Halo asri tosmagang di channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR wheel kali ini ya di samping gua udah ada mobil keren yang udah diganti velgnya langsung aja kita panggil onernya halo halo ya Pak siapa namanya nama saya Iksan Pak Iksan saya panggilnya Pak Om Mas Kang aja Kang Aisyah Oke Kang Aisyah ini kita tanya-tanya mobilnya nih ya boleh boleh ini mobilnya apa nih nam Suzuki apa ini Suzuki R3 tahun 2013 R3 tahun 2013 transmisinya transmisinya manual manual tipe nya tipe GX memang suka manual berarti ya senangnya di manual biasanya rata-rata metik-metik yang sekarang sekarang ini iya pengennya manual pengennya manual oke kalau boleh tahu kenapa milihnya R3 waktu itu mas Kang mas Kang ya mas Kang ya iya oke karena waktu itu lebih suka ke apa family ya oke mau mobil keluarga juga jadi biar bisa ngangkut semuanya terus kemudian biar dari model tipenya segala macam cocok terus keluarga juga suka jadi milihnya R3 oke kalau boleh tahu lagi nih paling jauh kemana nih mobil R3 nya paling jauh ke Cirebon Cirebon itu terjauh tuh terjauh belum sampai dalam kota aja Oh oke berarti belum sampai keluar pulau belum sampai ke pulau belum masih lama perjalanannya ya masih 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 di Jawa doang nih mainnya nih masih berapa di bawah 100.000 dari 2013 iya itu bukan udah muter lagi kan bukan oke oke ini kalau boleh tahu waktu itu ganti velgnya kapan nih ini ganti velg tahun 2020 udah setahunan yang lalu ya kurang lebih setahun kalau boleh tahu kenapa milihnya yang model palang kayak gini waktu itu sama temen dipilihin sebenarnya pengennya saya milih model lain cuman ngeliat yang ini cocok kan kalau di hsr tuh bisa fitting ya betul jadi kita udah ngambil beberapa tipe kalau lihat dari apa beberapa kali fitting yang cocok yang ini oke waktu itu milihnya model apa model palang begini juga atau ada yang macam-macam yang ngeblok gitu oke cuman kan karena pengennya agak-agak sedikit muda ya Oh oke biar kelihatan keren lah mohon maaf ya mohon kita tahu kan ya bal yang namanya model two-tone itu justru seleranya bapak-bapak oh gitu seleranya bapak-bapak berarti sebenarnya pas banget berarti bener soalnya kalau yang biasanya anak-anak muda sukanya yang mungkin warna-warna bronze atau gray gitu kan kalau two-tone kita bilang sih seleranya bapak-bapak gitu oke ini kan ban nya semi-slick ya ya betul memang memang pilihnya yang semi-slick apa gimana kalau secara gitu juga sama udah fitting beberapa ban nah yang cocok tuh yang ini Oh dari tampilan banyak betul oke oke bukan bukan karena peruntukannya memang suka di bawah agak ngebut gitu ya enggak juga sih jadi sebenarnya pengen ngebut cuman saya nggak berani nyalinya ukurang oke soalnya ini untuk ban ini tuh grip ke aspalnya sebenarnya lebih bagus dibanding ini yang biasa karena ini kan semi-slick jadi kalau di bawah ngebut lebih napak gitu lebih enak lebih nyengkram ke aspal ya betul betul jadi ini eh memang karena eh apa tampilannya doang berarti ya kelihatannya dari bunga-bunganya kembang-kembangannya betul emang kekurangannya kalau di jalan tol sedikit berisik sih ya ya betul enggak masalah yang penting gaya kan ya memang memang lebih berisi karena itu dia dia lebih nyengkram jadi aspal tuh lebih kena banget gitu kan ini untuk eh suspensinya udah diceperin ya ya apa belum ngikutin model juga jadi enggak terlalu banyak sih kita pakai cuman tiga jari aja lower ringkit enggak ini custom semuanya custom oh bukan dipotongan ya bukan dipotongan oke oke kalau boleh tahu berapa waktu itu custom air waktu itu berapa sekitar 4 jutaan istri tahu kalau boleh tahu selain yang di sektor kaki-kaki ada lagi yang dimodif di mobilnya ada lagi sih cuman sini aja belum ada belum belum berani ngomong berarti ya oke pengen banyak yang macem-macem oke cuman itu pasti susah paling yang paling dipengenin deh apa nih untuk si mobil ini untuk mobil ini pengennya sih nauford pengen pasang coilover ya oke coilover terus audio juga di upgrade itu aja sih baru itu belum berani ngomong ya belum berani kenapa pengen gantinya coilover sedangkan ini sebenarnya udah di custom juga kan ya sih ada sedikit enggak kurang nyaman ya sama kan kalau misalkan mau diceperin lagi ini harus ya ganti lagi kalau coilover kan bisa di setting oh jadi masih masih pengen ada ininya ya di setting-settingannya kalau untuk audio ini pengen yang full system kah atau cuman yang model tweet kanan-kiri doang pengennya yang nyaman di telinga aja jadi kalau misalkan kita ngobrol masih bisa dengerin musik kurang lebih tuh 15-an lah ya nanti minta tante kalau misalnya udah keganti berarti kisaran harganya sih gitu tuh 15-an mam jangan nonton channel ini oke ini eh kalau boleh tahu lagi nih ya ini tuh omnya saya tahu dari eh omnya kan kalau misalnya tahu dah HSR ini dari mana tahu HSR tuh dari IG ya dari Instagram dari Instagram jadi sebenarnya nyari-nyari udah beberapa banyak velg yang nyari Google juga yang pantas buat ini apa terus tertarik sama HSR karena kan banyak review di YouTube oke ini kan brand lokal tapi kualitasnya internasional Alhamdulillah nah jadi udah banyak jadi depan kita pakai replika mendingan pakai yang ori aja lah oke siap dan apa mengangkat brand lokal juga ini gantinya di toko ini atau di-di toko ini oh di TTA juga ya siap nanti kalau misalnya ada kenapa-napa misalnya belum docor atau misalnya mungkin ada peyang atau grepes bisa dibawa ke sini lagi untuk direparasi untuk di perbaiki ya karena kita punya free maintenance free balancing free tambah ban free nitrogen untuk bannya kalau untuk velgnya itu bisa kita bantu untuk repair Oh ya gitu ya jadi langsung dibawa aja ke sini terima kasih Kang San semoga awet velgnya dan semoga berhasil nanti ngomong ke si tantenya untuk izin ya modif tambahannya ya makasih dukungannya ya Oh siap kita nggak bilang-bilang kok cuman ditayangin aja nanti oke sekian dulu video kali ini jangan lupa di like comment dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR wheel dan jangan lupa ingat velg ingat HSR